Ini dari Luqman namanya Ampura Waalaikumsalam Saya jawab dulu salamnya Ampura yang maulana tiang Luqman dari Lobar Nunasang bertanya Maksudnya mohon izin bertanya Kalau kita mengamalkan doa yang kita dengar dari media Seperti Abah Guru Sekumpul Radhi Allah Dan Habib Umar Apakah boleh kita amalkan Nunasang menjelasannya yang maulana Boleh, gak masalah Tetapi Ketika ada ijazah Dari yang Pernah menerimanya dari beliau-beliau Jauh lebih afdal Itu saja Jauh lebih afdal Bukan berarti Kalau tidak dapat ijazah Tidak boleh mengamalkan, tidak Boleh, tapi alangkah baiknya Mencari yang Punya ijazahnya Agar Diminta ijazahnya Mengapa begitu? Karena ada amalan-amalan Dan doa doa yang sifatnya Khusus Spesial Kalau perumpamaan obat Dosisnya tinggi Karena ada obat-obat yang Umum dikonsumsi Kita pergi ke Kita sakit kepala Atau sakit apa Pergi ke apotik Ada obat-obat sakit kepala Yang umum Saya lupa istilahnya itu Itu Silahkan Siapapun boleh minum Tapi ada obat-obat Yang harus Dengan resep dokter Nah ini Kenapa harus juga resep dokter Dosisnya tinggi Doa dan Wirit-wirit juga obat Tapi kan obat hati Obat batin Obat juga begitu Ada yang dosisnya umum Ada yang dosisnya tinggi Nah ini kan kita Tadi katanya di media Kan kita gak tahu konteksnya Beliau-beliau sedang bicara Dimana Bersama siapa Apakah niatnya untuk umum Atau niatnya untuk orang depannya saja Cuma kebetulan ada yang syuting Kita gak tahu Karena kita tidak tahu Maka berarti Itu doa Kita gak tahu Itu apakah doa umum Atau doa khusus Ibarat obat Kita gak tahu Itukah obat umum Boleh dikonsumsi oleh siapapun Atau itu obat yang harus Dengan resep dokter Karena tidak tahu Jadi sebaiknya Cari Yang ahlinya Cari Untuk Apa namanya Siapa tahu Dia punya Pernah menerima Wirit itu Dari orang-orang tertentu Yang memang juga Berhak mengejasahkannya Nanti dia yang mengejasahkan Itu lebih afdal Karena itu seperti Kita meminum obat Dengan resep dokter Kalau kita minum obat Dengan resep dokter Itu biasanya Lebih manjur Lebih meyakinkan Dan biasanya lebih ampuh Daripada obat Yang kita pilih-pilih sendiri Di apotek ya Ataupun kita nonton Di iklan Di TV Kita baca Nonton iklan-iklan itulah Terus kita beli obat Itu kan Tapi kalau dokter Kita datang ke ahlinya Lalu ahlinya Menuliskan resep Dibeli Kadang-kadang gak bermain Sama sekali Tapi itu Jauh lebih Jauh lebih ampuh Ya seperti itu Kira-kira melalui Dapat dipahami